E terpaksa harus melayani nafsu bejat ayahnya, inisial R, hingga melahirkan tujuh bayi karena dibawah ancaman. Psikolog UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pemkap Banyumas, Rahmawati Bulansari mengatakan, awalnya E sempat diancam menggunakan golok saat menolak berhubungan dengan ayahnya. Rahmawati mengatakan kondisi psikologis E saat kali pertama melakukan itu dengan ayahnya pasti terganggu. Apalagi saat itu E masih di bawah umur. Namun E tidak punya pilihan lain, termasuk ibunya karena sama-sama mendapat ancaman hingga melahirkan anak pertama pada tahun 2013. Hubungan dan ancaman itu juga terus berulang hingga melahirkan anak ketujuh pada 2021 lalu. Kepada Rahmawati, E mengatakan sebetulnya tidak menikmati hubungan tersebut. E juga tetap hidup dengan ayahnya di sebuah gubuk. Meski kata Rahmawati, E punya kesempatan melakukan banyak hal di luar sana. Menurut Rahmawati, saat ini psikologis E dalam kondisi baik. Diberitakan sebelumnya, sampai saat ini polisi menetapkan E sebagai saksi korban kasus inses dan pembunuhan tujuh bayi. Bayi-bayi tersebut dibunuh sesaat setelah dilahirkan dan dikubur di kebun tempat tinggal mereka di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan. Belakangan pun diketahui pelaku mempunyai tiga orang istri. Istri pertama dinikahi secara sah, sementara istri kedua dan ketiga dinikahi secara siri. Anaknya E adalah anak pertama dari istri ketiganya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.